Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali Dalam satu bulan ini, yang ketiga saya hadir di sini Mudah-mudahan kehadiran kita di sini Semakin menambah cinta Allah kepada kita Dan kita pun semakin dicintai oleh Allah Segala puji bagi Allah Yang memberikan nikmat begitu banyak kepada kita Yang kalau dihitung gak akan sanggup Nikmatnya begitu berlimpah dan kadang tidak kita sadari Salah satu yang besar Misalnya kalau di Darussalam ini mati lampu Gelap gulita Kita merasa bersyukur ketika ada lilin yang menyala Alhamdulillah terang gitu ya Padahal nikmat Allah matahari itu jauh Triliunan kali lipat Namun jarang kemudian mungkin kita ada yang berucap Alhamdulillah matahari terbit hari ini Sinarnya begitu bermanfaat bagi semesta Bagi orang-orang yang pernah kena covid seperti saya Tahu betapa mahalnya oksigen yang kita hirup setiap hari Yang kalau itu kita tidak bernafas mati kita meninggal kita Dan betapa banyak orang yang tidak mensyukuri Alhamdulillah ya Allah masih bisa bernafas Alhamdulillah ya Allah masih kau berikan aku oksigen secara cuma-cuma Tiga minggu yang lalu saya nungguin orang di rumah sakit yang harus Menggunakan alat bantu oksigen Tersengal-sengal dia bernafas Sehingga harus membutuhkan bantuan oksigen Membantuan alat untuk kemudian bisa bernafas Pada saat itu kita bisa merasakan bahwa nikmat Allah satu Berupa oksigen ini luar biasa Kalau kita beli kamera tercanggih sekalipun Mau motret ke kanan kiri itu masih perlu difokuskan Supaya kemudian gambarnya jernih Sementara kalau kita mata melihat itu langsung fokus Tidak perlu diatur Dan itu nikmatnya luar biasa Mari kita syukuri banyak nikmat Allah yang luar biasa Karena siapa yang bersyukur nikmatnya ditambah Janji Allah itu Semakin kita banyak bersyukur Insya Allah semakin banyak nikmat yang Allah tambahkan kepada kita Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan Nabi Muhammad Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Seorang yang kita impikan Kita rindukan untuk kelak memberikan syafaat kepada kita Mudah-mudahan Apa namanya Kita kelak semuanya mendapat syafaat dari Rasulullah Hari ini kita akan membahas tema yang menarik Menumbuhkan kepedulian sosial Saya awali dengan ayat ini Kita semuanya nanti berharap dipanggil oleh Allah dengan panggilan ini kan Ya Ayat Tuhan nafsul mutmainah Tapi tidak semua orang dipanggil dengan panggilan ini Wahai jiwa yang tenang Dan kalau dipanggil dengan ini Sakaratul mautnya mudah Saya sudah beberapa kali nungguin orang Sakaratul maut Bapak dan Ibu Itu ada yang susahnya minta ampun Tapi ada yang sambil senyum Saya terakhir nungguin orang yang mau meninggal sambil senyum Dan kemungkinan dia dipanggil dengan panggilan ini Ya Ayat Tuhan nafsul mutmainah Wahai jiwa yang tenang Para ahli tafsir Berbeda pendapat Ini ayat ini ditujukan kepada siapa ya Ada yang mengatakan ini ditujukan kepada Abu Bakar Karena keimanannya Ada yang ditujukan kepada Usman bin Afan Karena wakafnya yang begitu besar Kemarin saya menyelengkan ibadah haji tahun lalu Saya itu menginap di hotel Yang berdekatan dengan hotel Usman bin Afan Jadi ada hotel yang sampai sekarang Yang sekarang di Madinah Itu ada hotel Usman bin Afan Itu dibangun dari mana? Dari harta wakafnya Usman bin Afan 1400 tahun yang lalu Jadi wakaf yang dulu sumur itu Ada kurmanya Ada kepun kurmanya Hasil penjualan-penjualan dikumpulkan Dan kemudian itu dibangun hotel Hasil keuntungannya hotel itu Selain digunakan untuk operasionalnya Digunakan untuk membantu orang-orang miskin Dan itu sampai sekarang rekeningnya masih ada Ya 1400 tahun yang lalu Kalau Ya kata guru saya Dia lebih Lebih sepakat bahwa ayat ini ditujukan kepada Usman bin Afan Yang wakafnya Tak terkira Tak terhitung Ya ayat Tuhan Ya ayat Tuhan nafsul Bangkitan ada orang-orang yang dipanggil dengan panggilan ini Maka Mari kita merendung sejenak Saat kita dipanggil pulang oleh Allah Misalnya dipanggil nanti setelah acara ini Atau berhari-hari yang akan datang Mungkin berbulan-bulan Atau jangan-jangan ini Ramadan terakhir Saat kita dipanggil pulang oleh Allah Kira-kira timbangan amal kita lebih berat ke arah yang mana Ke amal soleh Atau amal yang salah Karena ini menentukan timbangan Begitu lebih berat ke amal soleh Berarti kita Masuk surga Walaupun ada dosa-dosa yang dilakukan Itu salah satu Rahman dan rahimnya Allah Orang yang timbangannya lebih berat kepada kebaikan Masuk surga Orang yang timbangannya berat kepada keburukan Di screening dulu Dimasukkan ke neraka dulu Setelah tuntas baru Dipindah ke surga Bapak dan Ibu berharap Timbangannya lebih berat yang mana Amal soleh tentu ya Amal soleh Begitu kita meninggal Pertanyaannya Begitu kita meninggal Oke Sekarang nih kalau kita dicabut nyawanya oleh Allah Kira-kira lebih berat yang mana Amal soleh atau amal salah Pertanyaannya oke Begitu saya meninggalkan Kita ingin berharap dapat kiriman Pahala Supaya nih Kalau sekarang oke pak Sekarang begitu saya meninggal hari ini pak Amal salah saya lebih berat Dibandingkan amal soleh pak Pertanyaan saya Suatu saat amal soleh ini bisa lebih berat Dibandingkan amal salahnya gak? Bisa Oh setelah kita meninggal hari ini Begitu ditimbang Ternyata Amal salah saya lebih banyak nih Berarti ini peluang masuk nerakanya besar kan Tapi yang soleh ini bisa lebih besar Makin lama makin berat Makin berat Makin berat Makin berat Makin berat Makin berat Itu yang saya sering sebut Pasif pahala Ada pasif income Ada pasif pahala Pasif income itu apa? Kita santai-santai di rumah Dapet duit Pasif income Santai-santai di rumah Dapet dividend Makanya kalau anda pebisnis Saran saya Dividendnya diatur ya Ada yang dibagi bulan Januari Ada yang dibagi bulan Februari Bulan Maret Kalau punya 12 perusahaan Tiap bulan dapat Dividend Itu Pasif pahala Karena penghasilan yang paling enak itu ya Kalau ada yang punya penghasilan harian Ada yang punya penghasilan Mingguan Ada yang punya penghasilan Bulanan Ada yang punya penghasilan Tiga bulanan Ada yang punya penghasilan Tahunan Itu keren ya Enak kalau kayak gitu Mudah-mudahan disini penghasilannya Makin naik semuanya Amin Nah Gimana supaya timbangan Eh ini waktu meninggal Kok amal salah saya lebih banyak Amal soleh saya kok lebih ringan Maka ayo kita makin berat Makin berat Timbangan amal Solehnya Bagaimana Agar timbangan amal solehnya Semakin berat Gimana itu Bapak Ibu Gimana supaya timbangan Loh Ini kita sudah meninggal hari ini Loh ya Allah Amal salah saya lebih berat Dipandingkan amal soleh Neraka ini Masukkan neraka ini Allah Dan aku ingin Amal solehnya makin berat Makin berat Makin berat Makin berat Maka apa yang perlu dilakukan Tingkatkan atau perbanyak Pasti pahala Dengan kepedulian sosial Kenapa Kalau sholat Begitu kita meninggal Masih bisa sholat Gak bisa Baca Quran Begitu kita meninggal Bisa baca Quran Gak bisa Puasa Begitu kita meninggal Bisa puasa Gak bisa Maka sudah putus Itu seluruh amalnya Maka supaya gak putus Supaya jadi pasti pahala Maka Maka Kepedulian sosial Yang Apa namanya Yang bisa menyelamatkan kita adalah Kepedulian sosial kita Maka ayo kita berbanyak Kepedulian sosial Dengan apa Niat karena Allah Bukan karena ingin Dipuji Bukan karena ingin popularitas Saya diingatkan banget sama guru saya Jamil jangan pernah salah niat Kamu tugasnya ceramah Tugasnya menginspirasi Bukan ingin popularitas Bukan karena ingin mendapat Standing applause Dari audien Bukan karena ingin dapat Tepuk tangan Dari audien Inat Nyamuk mati Karena tepuk tangan Hati nurani kita bisa mati Kalau kita berharap Tepuk tangan Pujian dari manusia Dan kalau kita belajar Ada lima penyebab Penderitaan Masih ingat Bapak Ibu Penyebab yang pertama Pak Menyesali masa lalu Pasti menderita nih Orang yang menyesali masa lalu Aduh Salah milik istri Pasti menderita itu Menderitanya berkepanjangan Aduh Salah ya Allah Terus kadung Kalau bahasa Jawanya Menyesali masa lalu Yang kedua Mengkhawatirkan masa depan Aduh nanti kalau pensiun gimana ya Anak-anakku gimana ya Aduh Anakku belum mentas semua Menderita Bapak Ibu Yang ketiga Dapat pujian Tidak jadi melakukan sesuatu Karena takut diomongin orang Itu sumber Penderitaan Maka Islam memberikan solusi yang terbaik Apa? Melakukan sesuatu karena Allah Imam Malik itu pernah diuji Sama Anak muda di kampungnya Imam Malik Kerumah Datang kerumahnya Sampai rumahnya Pak Pulang 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 Saya gak perlu kamu Pulang dia Sampai rumahnya dipanggil lagi Imam Malik kerumah Datang lagi Sampai rumahnya Gak jadi gak jadi Balik 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 Bayangin Ulama besar digituin Sampai rumahnya Imam Malik kerumah Kerumah lagi Sampai rumah Dia usir lagi Balik 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 Tiga kali Dan Imam Malik tetap tersenyum Dan pemuda ini kemudian Wahai Imam Malik Aku memanggilmu tiga kali Dan aku mengusirmu tiga kali Dan engkau tetap tersenyum Kenapa itu? Apa jawabannya? Aku melakukan bukan karenamu Aku melakukan karena diperintahkan Oleh Allah dan oleh Rasulullah Untuk menghormati tetangga Dan kamu tetanggaku Aku tetap hormati Coba kalau kemudian bukan karena itu Apa? Eh 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 lo kagak tau siapa gue Eh General ini Ulama besar ini Kamu sembarangan gak? Tapi dia tetap Melakukan itu Kenapa? Niatnya karena Allah Mulai sekarang Yuk latihan Niatnya karena Allah Apapun yang kita lakukan Dan yang kedua Cara melakukannya Benar Liyapluakum ayukum ahsanu amal Allah akan menguji siapa Di antara kalian Yang paling baik amalnya Ayat ini tidak berbunyi Liyapluakum ayukum aksaru amal Allah akan menguji siapa di antara kalian Yang paling banyak amalnya Tapi yang paling Baik Paling baik itu syaratnya dua itu Itu apa? Niatnya benar karena Allah Cara melakukannya Benar Salat niatnya karena Allah Cara melakukannya Keliru Aduh sudah bos nih Ruku ke depan Rukunya ke belakang Diterima gak? Kayang Kayang Diterima gak? Waduh Biasanya At-tah Liat gini Telujuk Ini kan kalau Apa? Sweet Kalah sama jempol Ganti Asyadu Allah Diterima gak? Kagak Bapak Ibu Caranya benar Tapi niatnya Keliru gak diterima juga Ini amal-amal yang biasa Maka Termasuk bekerja Kalau niatnya Karena Allah Cara bekerja yang benar 8 jam di kantor itu Menjadi Ibadah Bahkan ada hadis Riwayat Abu Nu'ayn ya Yang mengatakan Sesungguhnya ada dosa Yang tidak bisa dihapus Dengan sholat Jakat puasa Dan haji sekalipun Para sahabat bertanya Dengan apa menghapusnya? Ya Rasulullah Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab Alhumumu Fitolabil Ma'isah Bersusah payah Mencari nafkah penghidupan Itu bisa menghapuskan dosa Yang tidak bisa dihapus Dengan Sholat Jakat Puasa Haji Berarti bekerja itu Urusan dunia atau akhirat? Akhirat juga Kalau Niatnya benar Karena Allah Cara kerjanya Benar Misalnya cara kerja benar apa? Kita di Kantor Dipersyaratkan Untuk jabatan tertentu Itu Menggunakan waktu Masuk jam 8 Pulang jam 5 Maka datanglah sebelum jam 8 Pulanglah setelah jam 5 Jangan datangnya telat Pulangnya Cepat dipanggil He 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 Kenapa kamu datang telat pulang cepat? Sorry bos Sorry bos Dalam hidup saya punya prinsip bos Dalam satu hari tidak boleh melakukan dua kesalahan bos Tadi datang terlambat Maka pulang tidak boleh terlambat Nah itu tidak dijatuhi ibadah Caranya Keliru Walaupun Niatnya benar Ada orang-orang yang kerjaannya Bukan waktu Tapi Tuntasnya pekerjaan Pakai deadline Ya deadline-nya ditepati Waktu kerjaan niat karena Allah Ibadah Enak ya Kalau kerja itu ibadah Dapat rupiah Bernilai ibadah Dapat bayaran Dapat ganjaran Asik atau asik banget? Asik banget Nah Tetapi untuk Yang kepedulian sosial Yang jadi pasif Pahala Tidak hanya dua ini Ditambah yang ketiga Yaitu apa? Manfaatnya dirasakan oleh Orang lain Yang itu akan memberatkan timbangan kita Yang itu kemudian akan menambah pasif pahala kita Pastikan kalau kita beramal Amal-amal yang manfaatnya diberikan Yang manfaatnya dirasakan oleh orang lain Apa itu? Nah mari kita bahas Salah satunya adalah Sedekah itu Manfaatnya dirasakan oleh orang lain Sedekah ini bisa sedekah infak atau bisa wakaf ya Dan kita sudah sering mendengar ini ya Apabila manusia meninggal dunia maka putuslah semua amalnya Kecuali tiga macam Sedekah jariah Sedekah jariah ini ada yang Memaknai wakaf gitu ya Yang itu mengalir terus Ilmu yang bermanfaat Dan Anak soleh yang mendoakannya Makanya bapak dan ibu Kalau punya anak sebisa mungkin Yang ngajarin sholat siapa? Kita dong Supaya waktu dia baca al-fateha Pahalanya ngalir kita Jangan mendidik anak outsourcing semua Mendidik anak itu dididik Ada yang dididik langsung ada yang Outsourcing Kalau urusan ibadah didik sendiri dong Tapi kalau biologi Les matematik boleh lah outsourcing Ya jangan semuanya outsourcing Saya bilang sama anak-anak saya Saya punya anak lima ya Tiga sudah menikah Yang satu menikah 8 Maret kemarin di Jerman Yang nomor dua sudah menikah 9 tahun yang lalu Yang ketiga sekarang sedang di Jepang Yang keempat baru wisuda dari IPB Yang paling busu baru menikah 18 Maret yang lalu Saya selalu bilang kepada mereka Kalau menikah Jangan pernah urusan ibadah Outsourcing Kalau bisa bacaan sholat Ajarin sendiri Kenapa? Supaya pahalanya Mengalir terus ke kamu Jadi Supaya didoakan terus juga Nah Pertanyaannya makanya Kalau kita sebagai seorang muslim Begitu dapat uang Itu ada urutan pengeluarannya loh Bapak Ibu Dapat penghasilan nih Supaya kita punya timbangan Yang semakin berat Supaya kita kemudian punya pasif Pahala Maka kalau kita sebagai seorang muslim Pengeluaran pertama Begitu dapat penghasilan apa? Sedekah wakab dulu Terserah komitmennya Misalnya Anda punya penghasilan 100 juta per bulan Oke komitmen saya 10% Berarti yang disedekahkan 10 juta Aduh Pak tinggi banget Pak 2,5% Ya sudah Berarti 2,5 juta Yang penting ada komitmen Berapa persen yang mau di Keluarkan Kalau sahabat dulu kan Sepertiga Disedekahin Sepertiga disedekahin Anda boleh milih Baru sedekah wakab Kenapa kok sedekah wakab Jadi prioritas itu Haknya Allah Kita perlu punya adab Dalam mengelola harta Adabnya itu apa? Prioritaskan Allah Yang kedua siapa? Cicilan atau bayar hutang Bapak Ibu itu prioritas kedua Jangan sampai kita punya Waktu mau hutang Itu ngoyo Pinjemin dong Pak Pinjemin Begitu mau bayar Kita yang ngejar-ngejar Seolah-olah kita yang sangat butuh Bayar jatuh timbu Ya Allah Pak Jamil Duitnya masih banyak Masih nagih Ya iya Lo janji kok gak ditagi Kalau gak ditagi Berat nanti dia herat Jadi cicilan itu berat ngejar Yang ketiga Pak Baru saving Ini buat bapak-bapak penting Peluang bapak-bapak meninggal duluan Dibandingkan istri Besar atau kecil Besar Kalau kita meninggal Istri kita punya masa idah Masa idah itu Boleh gak dia keluar rumah Gak boleh Berarti tugas kita Menyiapkan tabungan buat Dia Kalau seandainya kita meninggal duluan Ada yang Dipegang Bukan warisan loh ya Ada yang memang itu Kita siapkan Kalau kita meninggal duluan Nah Kalau aku meninggal duluan Insya Allah Satu tahun kamu aman Sebulan kamu kan pengeluarannya Katakan 10 juta Berarti sudah ada 120 juta nih Buat kamu Baru yang terakhir Shopping Kita ada yang kebalik gak tuh Shopping dulu Saving Baru kemudian Cicilan Baru kemudian Pasti berantakan nih orang ini Hidupnya gini Walaupun punya Duitnya banyak Gajinya banyak Bingung juga Loh kok Kurang terus ya Karena apa Memuaskan diri sendiri Baru kemudian menyiapkan masa depan Baru urusannya dengan orang lain Baru haknya Allah Allah kok haknya terakhir Wajah kalau sedekah Haknya Patimuram bawa golok Ada gak saya Patimuram bawa Sebelum nyumbang begini dulu Enggak ya Enggak Loh kenapa kok shopping terakhir Karena Ketabiat manusia Tidak bisa membedakan Kebutuhan dengan Keinginan Makan itu kebutuhan atau keinginan Makan Kebutuhan Makan enak Keinginan Makan itu kebutuhan atau keinginan Kebutuhan Makan makan Keinginan Maka kalau shopping duluan Yang tadinya mau cuman makan Akhirnya Makan makan Yang tadinya mau pakai baju biasa Akhirnya Oh Sekarang flexing tuh pada branded Branded Aku pakai branded juga deh Akhirnya beli yang mahal-mahal Savingnya kecil Cicilannya lupa Akhirnya Sedekahnya lupa Berarti apa Allah kok dijadikan yang terakhir Allah itu jadikan yang pertama dong Sepakat Masuk Pak Eko Masuk Jadi nanti pulang Panggil istrinya Mama Mulai sekarang Ini ya Susunan keuangan kita Yang pertama Sedekah Wakaf dulu Yang kedua Cicilan Namanya cicilan harus dibayar Utang dibayar Alhamdulillah saya gak punya hutang Yang ketiga Saving Persiapan untuk masa depan Yang ketiga baru Shopping Selama ini Coba kalau dilihat empat yang besar itu Anda yang mana yang duluan Shopping Kalau saya sudah bilang sama istri saya Shopping tetap shopping Tapi setelah yang atasnya itu Karena memang saya dulu setiap bulan sekali harus ngantar istri saya belanja ke jayan Sekarang jayan sudah tutup Istri saya belanjanya Online Tiap hari paket Paket Mak kok tiap hari belanja sih Apa jawaban istri saya Mas Jamil Mas Jamil Ingat prinsip keluarga kita Work shop Suami yang work Istri yang shop Tapi shopping peringkatnya Terakhir Kalau istri saya sudah bilang begitu saya Baik Karena saya Kucing ya Masih ingat ceritanya Yang sejenis biasanya berkumpul Kambing berkumpul dengan Kambing Serigala berkumpul dengan Serigala Harimau berkumpul dengan Harimau Suatu saat ada pernikahan Harimau Maka yang datang Harimau Eh ada satu kucing datang Eh kucing Ini pernikahan Harimau Kenapa kamu datang Jangan gitulah Kenapa Saya dulu juga Harimau Setelah menikah Jadi kucing Ini bapak-bapak Harimau atau kucing Harimau kalau di kantor ya Di rumah jadi Kucing Gak apa-apa bapak ibu Kalau kita dalam Bapak-bapak Kalau kita hidup dalam tekanan istri Itu bisa menjadi wali Allah Lo iya Ada ceritanya kan Coba kalau bapak-bapak ibu Baca buku tasawuf Dulu ada seorang ulama besar Suha-suha dikunjungi muridnya Assalamualaikum Muridnya gitu Dari dalam dijawab sama istri Waalaikumsalam Bapak gak ada Bapak lagi di hutan cari kayu Mudah-mudahan dimakan macan dia Wih kaget Ulama besar guru saya digitu Waduh Sakit hati aku Tungguin Baik ditungguin Gak lama kemudian gurunya datang keluar dari hutan Bawa kayu yang banyak Tapi yang bawa siapa Harimau Harimau tunduk sama orang ini Iya Sama istrinya gak Setahun kemudian Dia datang lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak gak ada Bapak lagi di ladang Doain ya Bapak sehat Walafiat Tungguin Sebentar lagi Bapak juga pulang Kok beda nih istrinya Suaminya keluar dari hutan Apa Dia gotong kayu sendiri Berat-berat itu Sampai payah-payah Akhirnya sang murid tanya Oh hai guru Setahun yang lalu Saya datang yang bawa adalah Harimau Sekarang saya datang Yang bawa anda sendiri Kenapa itu Apa jawabannya Istrinya udah beda Jadi kalau bapak dan ibu Ditekan sama istri Ingat Itu akan jadi Wali Allah Harimau pun Tunduk Hanya anda tidak bisa Menundukan istri Jadi kalau saya dimarahin Sama istri saya Saya diem Ingat cerita yang tadi Mudah-mudahan Jadi kekasihnya Allah Nanti kalau sudah tenang Baru saya ajak ngobrol Ya kan Kalau kita lagi dimarahin Ingat ya Kalau dimarahin istri Jangan dibalas Karena kemudian kita balas Biasanya orang marah itu Kan tabiatnya itu Seperti teko Teko kalau dituangkan Keluarnya teh Dalamnya teh Kalau dituangkan Keluarnya air comberan Berarti dalamnya air comberan Kalau kita lagi marah Berarti emosinya negatif Maka Yang terucap Yang negatif Maka diem Diem Gitu kira-kira Oke Maka bapak dan ibu Ya Bawa harta Bawa harta ke akhirat Dengan cara Dititukan ke banyak orang Di banyak tempat Semakin banyak Semakin Baik Ada orang yang bilang Hei bapak ibu Gak usah sibuk Nyari harta dunia Jangan sibuk Nyari harta Itu urusan dunia Harta tidak bisa Dibawa ke akhirat Bener gak tuh Kalau ada yang cerama saya gitu Saya datengin Siapa bilang harta Gak bisa dibawa ke akhirat Bisa Gimana caranya Dititipin Ke janda-janda Tua Ya Kalau janda muda Modus itu Ya Ketitipin anak yatim Titipin Ke masjid ini Titipin ke dompet du'afa Titipin kemana Ya titipin ke Rumah Quran dan sebagainya Bisa dibawa Bisa Berarti kita cari harta Boleh Boleh Selama ketika dapat Sedekahnya nomor satu Sepakat Setuju Dan yang kedua Harta yang memberatkan timbangan di akhirat itu Harta yang didistribusikan Bukan yang Disimpen Makanya kalau punya harta Segera distribusikan Kalau nanti ditumpuk-tumpuk Boleh jadi apa Kita meninggal malah jadi sumber konflik Anak kita berantem gara-gara harta warisan Saya banyak membantu orang berantem gara-gara Harta warisan Padahal serisnya hanya sejuta dua juta Berantemnya minta ampun Kalau saya sudah bilang sama anak-anak saya Insya Allah Bapak akan Tidak banyak meninggalkan harta untuk kalian Tapi banyak Bapak meninggalkan ilmu Meninggalkan value Meninggalkan akhlak karakter buat kalian Siap Pak Bapak gak mau Anak-anak Bapak berebut dengan Harta Nah Kalau itu ditinggalkan Asik apalagi itu berjangka panjang Sebagaimana video berikut ini Ini kayaknya pembelajaran yang luar biasa Mudah-mudahan ada suaranya Yang jelas gini Ini ceritanya Pak Muhammad Pak Yazir Tahu Pak Yazir Masjid Joko Karyat Apa yang dia lakukan Dia itu masjid bukan hanya tempat sholat Tapi membiayai Orang-orang miskin di sekitarnya Jadi dia harus menyediakan Seberapa ton gitu Beras untuk warga miskin di sekitar masjid Apa yang dilakukan Maka dia Buat kota amal di masjid Khusus wakaf beras Akhirnya uangnya terkumpul Mau dibelikan Tanah ini Ini kok gak keluar suaranya gak apa-apa ya Dibelikan tanah Dan kemudian Dibelikan sawah Akhirnya diurus ke notaris Begitu diurus di notaris Ini atas nama siapa Itu atas nama Masjid Yang punya tanah kaget Masjid punya tanah Iya Pak Kami harus menyediakan Sekian ton beras Setiap bulan Yang itu dibagikan warga miskin Di sekitar masjid Kalau gitu gak jadi saya Jual Saya wakafkan saja Jadi masjid Joko Karyat Itu kalau gak salah Sekitar 9 ton ya Per bulan Ngasih beras Jadi enak orang ke masjid Jadi semangat ya Ya Karena masjid tidak hanya Sebagai tempat sholat Ya Itu keren ini Saya dapet Saya minggu yang lalu Bersama beliau di Makassar Ya Ini udah dapet ceritanya Eh ternyata ada di Tiktoknya Makanya saya sharing disini Dan Apa namanya Boleh jadi nih Masjid Darussalam mungkin bukan Sawah Tapi apa Ruko-ruko di sekitar sini Itu milik Masjid Darussalam Ya kan Keuntungannya Untuk apa Untuk warga miskin Jangan sampai bangunannya mewah gini Tanan kirinya banyak yang miskin Ditantai pertanggung jawaban Di akhirat nanti Ini bangunannya kan keren kan Di antara masjid-masjid yang saya kunjungi Salah satu yang keren Darussalam Tapi jangan sampai di sekitarnya Ada orang miskin Kelaparan dibiarkan Nanti ditanya Hei Pak ini pengurus jayasan ditanya Masjidnya bagus Kenapa masih ada orang yang miskin Salah satu caranya Mengetaskan kemiskinan Pak Kalau bisa tuh ruko-ruko disitu Dibeli Pakai dana masjid Keuntungannya untuk Dan itu bisa terjadi Kalau harta wakaf Lanjut Menumbukan sosial juga Ahlak yang baik Di dalam hadis Liwa Tirmuji dikatakan Tidak ada sesuatu yang lebih berat Dalam timbangan seorang mu'min Pada hari kiamat Selain Ahlak yang baik Allah sangat membenci Orang-orang yang kata-katanya Kasar dan kotor Maka bapak dan ibu Eh ahlak yang baik itu Ternyata memberatkan timbangan Loh bapak ibu Dan itu bisa berjangka panjang Salah satu alat yang berapa Ini salah satunya nih Mengelola marah Karena memang ciri-ciri orang yang bertakwa Bapak dan ibu Tujuan berpuasa ini Supaya kita menjadi apa Orang yang bertakwa Kan dalam islam ada tingkatan ya Muslim Mu'min Mutakin Mutakin tuh yang paling tinggi Di hadapan Allah Muslim itu ya masuk islam Solat Jakat Puasa haji Itu paling rendah peringkatnya Naik menjadi Mulai beriman Beribadahnya itu mulai punya rasa Allahu Akbar Ada mananya Ya Allah Kalau tau ada masalah-masalah yang besar Yang dihadapi Ingat ada yang lebih Besar Allahu Akbar Kalau kita sukses Kita berhasil Allahu Akbar Mananya apa Allahu Akbar Gak usah sombong Masih ada yang lebih besar Maha besar itu Ibadahnya mulai ada Pemaknaan-pemaknaannya itu Tidak hanya Kayak burung biu Solatnya kayak burung biu Gak tau maknanya Gak berusaha memahami maknanya Baru yang ketiga Mutakin Dan mutakin Ciri orang bertakwa itu apa Sebagian besar adalah Amal soleh Yang dampannya orang lain Maka yang nomor satu Orang yang bersedekah Baik di waktu lapang Maupun sepit Yang kedua Mengelola marah Pak Pak Gimana caranya Mengelola marah pak Saya masih suka marah pak Sudah gak apa Sudah Yang pertama Kita perlu menyadari Bahwa kita sedang Marah Karena banyak orang yang marah Tidak sadar Kalau dia Marah Aku gak marah nih Orang gak marah kok Ngekas ngomongnya Berarti dia tidak sadar Bahwa dirinya sedang Marah Harus marah Oh aku lagi marah nih Begitu sadar marah Kata Rasulullah pak Diamlah Pitstop Dalam bahasa Jawa Kalau kita lagi parah Menengok Menengok Tak bayar Daripada ngomong Menimbulkan penyakit Lebih baik Meneng Meneng itu Diam Kalau saya Saya tambahin Menengok Tak bayar Berhenti Diam Dalam diam itu Apa yang dilakukan Kalau hadisnya mengatakan Kalau lagi marah Ucapkanlah berulang-ulang Audzubillahimina saytoni rojim Masih marah Ulangi Audzubillahimina saytoni rojim Dengan penuh kesadaran ya Bukan Audzubillahimina saytoni rojim Karena kadang-kadang Kita itu Dikir Tapi gak relevan Dengan faktanya Melihat anaknya penuh Astagfirullahaladid Loh astagfirullah kok marah Gak connect itu namanya Astagfirullahaladid Gitu kan Astagfirullahaladid Kalau kita Audzubillahimina saytoni rojim Ulangi Bapak Ibu Kalau pengalaman saya Insya Allah 12 kali Sudah redat Kalau belum redat 33 kali Audzubillahimina saytoni rojim Dimarahin lagi istri Makin kenceng Audzubillahimina saytoni Bikir aku setan ya Pak Audzubillahimina saytoni rojim Tenang aja Jangan Audzubillahimina saytoni rojim Makin kenceng Enggak Yang kedua Pak Bapak Ibu Ambil air wudhu Karena perintahnya Pak Setan itu terbuat dari api Api itu kalah dengan air Maka berwudhu lah Saya kalau lagi diskusi Sama istri saya Kemudian Ma izin ya Aku wudhu dulu Dia tahu Mas Jamil lagi marah nih Audzubillahimina saytoni rojim Masih marah Ambil air wudhu Masih marah Yang ketiga Pak Pindah posisi Kalau lagi berdiri Duduk Lagi duduk Berbari Makanya kalau saya mau diskusi Hal-hal yang berat Sama istri saya Ma Tiduran yuk Bobo Baru tuh ngomong yang penting-penting Ma Ibarat matahari Terlalu sayang Bila Aku hanya menyinari satu orang Bagaimana kalau sinar ini Aku bagi dengan yang lain Dia bilang Aduh Sadar dia Saya sepakat Pak Kalau Bapak itu matahari Tapi Bapak itu lilin Menerangi rumah aja Enggak terang Mau berbagi sinar Ngaca Pak Ngaca Kalau dalam bahasa psikologi Kalau lagi marah Bergerak itu bukan hanya Berdiri jadi duduk Duduk jadi berbari Olahraga Bapak Ibu Dan ternyata Bergerak olahraga itu Membuat ada hormon dopamin Di kepala kita itu Ada serotonin Dopamin itu meningkatkan kebahagiaan Serotonin itu Memperbaiki mood Jadi Bapak Ibu itu olahraga Oh Dalam rangka menurunkan Amarah itu Iya Dan berikutnya Loving kindness Setelah itu Penuh cinta kita Kepada orang yang marahin Kepada kita Kenapa? Karena kalau ada orang Yang marah kepada kita Itu kita didolimi Doa kita mampul gak? Mampul Maka Jangan lupa doakan orang itu Karena ketika kita Mendoakan orang itu Malaikat akan mengaminkan Doa itu kepada kita Jadi yang belum terbiasa Mengelola marah Saran saya Understanding Sadar bahwa kita marah Pit stop Melakukan tiga hal Dan kemudian Loving kindness Tapi kalau yang sudah terbiasa Marah pun Ucapannya yang positif Gak apa-apa sih Saya waktu umroh Tahun kapan itu Dapat cerita menarik ya Di Madinah Ada seorang ibu yang Masakannya enak Hobinya menjamu tamu Dia punya anak kecil Suatu saat Dia akan kedatangan tamu Orang terhormat Maka ibunya ini masak Begitu dia sedang masak Anaknya dari luar Bawa pasir Ditebarin itu Di nasi yang sudah dihidangkan Coba kalau ibu-ibu Kayak gitu gimana Marah gak Tapi karena ibu ini Sudah terlatih Dia mengatakan Ya Allah Anakku Calon Imam Masjidil Haram Gitu Marahnya begitu Dan akhirnya Bener jadi Imam Masjidil Haram Imam Sudais Waktu dimarahin Sama ibunya Ibunya gitu Jangan sampai Ucapan orang tua itu kan Doa Ya Allah Kamu kok bandel amat sih Malaikat lewat amin Bandel anaknya Nah kamu kok oon sih Bapak ini dulu Ranking satu terus Kamu kok Ranking satu dari bawah Malaikat lewat Ranking satu dari bawah Karena ucapan orang tua Doa Bapak Ibu Di kampung saya dulu Di Lampung sana Ada orang yang Anak-anak disuruh Belanja ibunya Gak mau Dimarahin Ibunya ditendang Ibunya gak sepang aja ngomong Bosok sekilmu Busuk kakimu Berapa hari Hari kemudian Kakinya busuk Dan kemudian Baunya minta ampun Kita ketemu 10 meter Aduh baunya minta ampun Dan akhirnya meninggal Ya Jangan sampai Kemudian Kita Pas marah Mengucapkan kata negatif Apalagi itu adalah Anak kita Ya saya sudah ketemu Banyak orang ya Berapa waktu yang lagi Mas Anakku kok bandel amat ya mas Loh kamu kalau marah apa Ya dia itu Kalau saya marah itu ya Bandel kamu Nah bandel bener Tawbat sekarang itu Oke Maka Ayo Bapak Ibu Kita menyebar kebaikan Menyebar loving kindness Kenapa sih kau harus menyebar kebaikan Ini saya perkuat ya Tentu sebagai seorang muslim Kita Oh ini perintah Allah Tapi ada pendukung nih Diriset oleh Profesor Detzer Kertner ini Ya Dari California University Ya Apa dia melakukan Kan ternyata Orang yang Menyintai orang lain Itu healing buat dia Jadi kalau kita Menyintai orang lain itu Itu menyembuhkan Luka-luka batin kita Dan yang menarik juga Ternyata itu Apa yang ada di dalam hati kita itu Lebih powerful Mempengaruhi orang lain Dibandingkan ucapan kita Ya Misalnya begini Di kereta nih Bapak Ibu Sering kita dengar cerita ya Ada anak lari kesana kemari Lari kesana kemari Lari kesana Semua penumpang Ini orang tuanya Anaknya lari kesana kemari Kok diem aja sih Gimana sih Gini ya Dan kemudian Orang-orang marah Hei Pak Anaknya lari kesana kemari Di kereta Kok dibiarin sih Pak Bapak ini gimana sih Akhirnya Bapak itu mengucapkan Saya juga tidak tahu Mengatasi anakku Dia baru pagi tadi Ditinggal Ibunya meninggal di kubur Dan sekarang Saya membawa Mau ke rumah Neneknya Supaya dia tenang Jadi marah gak Bapak Ibu Enggak Ya Maka Ternyata Tindakan-tindakan itu Lebih menyentuh hati kita Maka Ayo Bahkan kalau menurut Resedia Orang yang kemudian Ingin level leadershipnya naik Dia perlu rendah hati Dan kemudian Dia perlu punya ambisi Untuk berbuat kebaikan Dan ketika berbuat kebaikan Supaya benar Maka Kita perlu Tahu apa yang kita Orang yang mau kita tolong Ya I understand you Dan kemudian Kita juga berempati Kepadanya Dan kemudian Setelah itu Lakukan aksi Itu yang akan meningkatkan Level leadership kita Jadi kalau kita nolong Kadang-kadang Ada yang keliru tuh Sering diibaratkan Gini Pak Ada ulet Ya Kepompong itu Kan ada uletnya itu Mau keluar dari Kepompongnya itu Ih ini kok Susah banget keluar Akhirnya sama kita digunting Pelan-pelan Bantuin itu Apa yang terjadi Bapak Ibu Kupu-kupu itu Akhirnya gak punya sayap Gak bisa terbang Jangan sampai kita Berniat menolong orang Membantu orang Justru Mematakan sayapnya Karena tidak tahu Kebutuhan orang itu Makanya saya gak mau itu Bagi-bagi Apa namanya Sembako Atau bagi-bagi Menolong orang Sama orang yang masih Bisa kerja keras Sama orang yang masih bugar Ya Sama orang yang bugar Bukan itu dibantunya Kalau saya bantunya Oke Daripada saya kasih uang Ikut training Daripada kasih uang Ikutkan Kursus Supaya dia punya keahlian Supaya kemudian gak meminta-minta terus Ya Karena jangan sampai Kita Menolong dengan cara keliru Ibaratnya gini Bapak Ibu Kalau kita mancing Umpannya apa Biasanya Bapak Ibu Cacing Kita sukanya donat Pertanyaan saya Waktu kita mancing Kita pakai cacing atau donat Cacing Walaupun kita gak suka Apa pelajarannya Jangan sampai kita menolong orang Sesuai dengan selera kita Tanpa tahu Kebutuhan orang itu Gak cocok Gak matuh Dengan kebutuhannya Maka supaya tahu Ya disurvei dulu Kira-kira kebutuhannya apa Yang dibutuhkan apa Supaya dia Tergantung sama kita Supaya mentalnya tidak Ya dana Ya dana Ya dana Minta sambungan terus Salah satu hal yang Saya dulu punya pesantren Abdurrahman bin Auf Di Klaten Bapak Ibu Dididik disitu Untuk jadi pengusaha Suatu saat saya pernah Rekrut Yang itu semuanya Dari panti asuhan Dan ternyata Bapak Ibu Itu beratnya luar biasa Untuk dijadikan mandiri Kenapa? Karena selama ini Di panti asuhan Dididik untuk Tangan di bawah Bukan tangan di atas Jadi mentalnya itu Mental peminta Bukan mental memberi Mentalnya mental Ya dana Ya dana Ya dana Tadi Bukan mental Ngasih Maka Ayo ketika kita membantu Pastikan Membantunya itu Tahu sesuai dengan kebutuhan Dan supaya kita Kemudian terlatih Untuk kemudian bisa Membantu orang Gak usah dimulai Dari yang Susah-susah Dimulai dari yang sederhana Apa itu? Berawal dari doa Sepenuh cinta Doa salam sepenuh cinta Gimana Bapak Ibu? Kalau ketemu orang Didoakan dia Apa doanya? Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Doa itu bukan? Assalamualaikum Ya Allah Mudah-mudahan itu Orang itu diberikan Keselamatan dunia Dan akhirat Warahmatullah Turunkan rahmatmu Kepada dia Wabarakatuh Berilah Keberkahan Jadi kalau anda Misalnya masuk mobil Mau berangkat kerja Setelah Baca doa Mau berpergian Atau doa Apa mungkas Bismillahirrahmanirrahim Langsung Ya Allah Aku mohon Kepadamu Berilah keselamatan Kepada seluruh Kau muslimin Di Darussalam ini Turunkan rahmatmu Kepada mereka Dan berilah Keberkahan Dalam rezeki keluarga Dan kehidupan mereka Di jalan Lihat Gojek Ya Allah Berilah keselamatan Dunia dan akhirat Kepada Gojek ini Turunkan rahmatmu Kepadanya Berilah keberkahan Dalam rezeki keluarga Dan kehidupan Lihat tanah yang luas Jangan-jangan Padi yang aku makan Bersumbernya dari sini Ya Allah Berilah keselamatan Dunia dan akhirat Kepada para petani Di sini Turunkan rahmatmu Kepada mereka Dan berilah Keberkahan Dalam rezeki keluarga Dan kehidupan mereka Setidaknya Empat puluh orang Setiap hari anda doakan Dan itu akan enak Termasuk Kalau anda Eh ada kompetitor Dalam bisnis kan Punya kompetitor Latihan mentalnya Latihan kebaikannya Itu dengan Ya Allah Aku mohon Kepadamu Berilah keselamatan Dunia akhirat Kepada Si ini Sebagai kompetitorku Berilah Rahmatmu Kepada mereka Dan berilah Keberkahan Dalam rezeki keluarga Dan bisnisnya Enak Bapak Dan Yang terakhir Menumbuhkan Kepedulan sosial Dengan apa Berbagi ilmu Bapak Ibu Berbagi ilmu Itu bukan hanya Ketika kita Meninggal putus Seluruh amalnya Ternyata ada Hadis riwayat Tirmid yang mengatakan Sesungguhnya Allah Para malaikat Penghuni langit Penghuni bumi Bahkan semu di lubang Ikan di lautan Berselawat Berselawat kepada orang Yang mengajarkan kebaikan Ternyata Mengajarkan kebaikan Yang ngasih selawat Siapa Bapak Ibu Allah Malaikat Penghuni langit Penghuni bumi Semu di lubang Ikan di lautan Maka guru saya Bu Yahya Berpesan kepada saya Jangan pernah tinggalkan Berbagi inspirasi Jangan pernah tinggalkan Da'wah Kenapa Karena Ternyata Berbagi inspirasi Itu yang ngasih selawat siapa Allah Saya baca secara hadisnya Gimana Allah ngasih selawat Ternyata maksudnya Allah itu Membanggakan di hadapan Para malaikat Hei Saudara Wahai para malaikat Si Fulan Sedang berbagi inspirasi Aku bangga sama dia Karena orang ini Dibanggakan oleh malaikat Akhirnya malaikat Mendoakannya Penghuni langit Mendoakannya Penghuni bumi Mendoakannya Semu di lubang Mendoakan Bahkan ikan di lautan Mendoakannya Maka salah satu Yang memperberat Amal timbangan kita adalah Sering-seringlah Berbagi ilmu Bapak Ibu Gimana caranya Aktivitas kuncinya Ya belajar Tidak harus ilmu agama Bapak Ibu Belajar dan kemudian Praktekkan hingga ahli Karena Rezeki itu akan mengejar Orang-orang yang ahli Kata guru saya Jamil Jangan pernah kau kejar Kupu-kupu Sebab kalau Kupu-kupu kau kejar Terbang dia Pergi dia Belum tentu kau tangkap Terus gimana Supaya kita Punya banyak Kupu-kupu Ciptakan Taman-taman bunga Maka Kupu-kupu itu Akan datang Maka milikilah Keahlian Insya Allah Atas izin Allah Rezeki akan mendatangi Kamu Begitu kita sudah Ahli Jangan lupa Ajarkan Ajarkan Ilmu apapun Ilmu IT Sekarang mungkin Lagi Dibutuhkan Ilmu Apa Sosial media Dibutuhkan untuk Kemudian mengembangkan Asalami Ajar Anda ahli disitu Ajarkan Dan itu akan menjadi Pemberat timbangan kita Di akhirat Jadi insya Allah Kalau itu kemudian kita lakukan Sedekahnya kita Prioritaskan Dan kemudian Ahlak-akhlak yang baik Kita tumbuhkan Dimulai ayo dari yang sederhana Dari Sehari-hari mungkin Karena banyak tekanan Kita mengelola marah Kemudian mulai Ayo kita menebarkan Kalau toh tidak Berinteraksi Langsung dengan orang Setidaknya kita mendoakan Dan jangan lupa Yang ketiga adalah Berbagi ilmu Insya Allah Jika ini dilakukan Ya Akan menjadi pemberat timbangan kita Akan kemudian Menjadi pasif pahala Bagi kita Semoga bermanfaat Karena sudah waktu Solat Suruk Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati